Intro Halo pemirsa, yuk kita jalan-jalan lagi ya Menelusuri tempat yang menarik dan tentunya akan menjadi tempat yang layak untuk Anda kunjungi Nah, kali ini tim panorama berada di Pasar 7 Tembung Simpang Jodoh Pasar 7 Tembung Simpang Jodoh ini menjadi tempat wisata kuliner para penikmat jajalan cemilan yang namanya Rujak Mendengar kata Rujak, pasti ada nih yang di rumah sedikit menelan air ludah ya Hmm, ya kan? Halo pemirsa, senang sekali saya Harry Monza kembali menjumpainya dalam program panorama ya Nah, Pak Mirza, makan rujak yuk Nah, memang ya Rujak kok enaknya dimakan ini pada siang hari atau ya panas-panas ya Tapi ada rujak yang menarik nih, kalau rujak biasanya dimakan siang, kali ini ada sebuah tempat Tepatnya di Pasar 7 Tembung Simpang Jodoh Tembung Ada rujak yang bukanya ini sore sampai malam hari Nah, seperti apa liputannya, berikut liputannya untuk Anda Makan rujak kita ya Pemirsa, memang yang paling terkenal di kawasan ini adalah rujaknya Jadi bagi Anda, penikmat rujak tentunya belum nikmat kalau tidak mencicipi rasa rujak yang ada di Simpang Jodoh ini Rujak Simpang Jodoh ini berada persis di Simpang Jalan Besar Tembung Pasar 7, Percut Setuan, Deli Serdang Nah, hampir semuanya terlihat pada dagangan rujak di pinggir bahu jalan Dengan tempat yang sederhana kecil, tidak jadi masalah bagi para penikmat rujak untuk menyantapnya Lihat saja, ramai kan pemirsa? Rujak Simpang Jodoh ini sudah ada sejak tahun 1950-an Sampai sekarang masih tetap terpopuler dan dikenal oleh kalangan penikmat jajanan rujak Pemirsa buka mulai sore hari hingga malam hari Para pedagang rujak ini selalu ramai di serbu pembeli semua kalangan Hmm, ngomongin rujak Simpang Jodoh Dahulu ceritanya para pedagang rujak ini berjualan dengan menggunakan lampu sentir atau teplok Karena pada waktu itu belum ada listrik Para pedagang berjualan menggunakan lampu seadanya, yakni lampu sentir tersebut Karena penerangan minim pada saat itu, para pencari cinta pun selalu bertemu di tempat ini nih Makanya dinamakan rujak Simpang Jodoh Lucu juga ya Pemirsa Pandorama, bagi kamu nih yang belum mempunyai jodoh Di sini nih tempatnya kayaknya ya Aih, biar cepat dapat jodoh Rujak Simpang Jodoh ini menggunakan bahan buah yang masih segar nih Pemirsa Seperti buah nanas, bengkoang, timun, mangga, jambu air, belimbing, jambu kelotok, papaya, dan buah kedondong Semuanya ini diracik dengan bumbu khas Simpang Jodoh tentunya Dengan racikan yang istimewa, Ibu Supini sebagai pedagang generasi ketiga ini Yang mempertahankan rasa khasnya sendiri Nah Pemirsa, Ibu Supini dengan ulet memainkan tangannya nih untuk mengeracik bumbu-bumbu rujak ini Dengan campuran bumbu, cabai, terasi, kacang, dan tentunya gak ketinggalan pisang yang digiling hingga menjadi nikmat rasanya Seperti yang diungkapkan Pak Yoyo nih, warga Gaharu 2 selalu membeli rujak disini bertahun-tahun dan tidak pernah bosan katanya Pemirsa, Ibu Supini sudah berjualan 20 tahun Dengan tempat yang sederhana ini, pengunjung tidak jadi masalah Yang terpenting rasanya membuat para penikmat rujak akhirnya pun puas setelah memakannya Rujak disini juga dijual tidak terlalu mahal nih pemirsa Harganya lumayan murah Dengan harga perbungkusnya hanya 13 ribu rupiah saja Murah ya kalau yang suka rujak nih Jadi harus mampir ke rujak simpan jodoh Dukanya kalau hujan alir, panas, pendul, itu lah yang kalau bukanya Tapi kalau senangnya ya, semudah mereka rejeki aja Cari rejeki disini Kalau malam minggu Setiap hari apa ya? Biasa ini, setandakan jodoh Setiap hari? Setiap hari? Setiap hari Dari Senin sampai minggu Minggu Rujak ini sejak tahun berapa nih Pak? Tahun 50an Tahun 50an tidak ada? Nah nenek generasi? Pemirsa, para pedagang rujak yang ada di simpan jodoh ini ramai Hampir semua pedagang menjual dagangannya dengan tempat yang sederhana Lihat saja nih, ukurannya hanya satu meja saja Dengan tempat yang sederhana ini pula Para penikmat rujak mengatakan bahwa rujak di simpan jodoh ini enak Beda rasanya di tempat-tempat lain Tuh, mantap kan? Apa yang dikatakan Inca tadi? Nah, bagi pemirsa panorama yang suka makan rujak Tunggu apa lagi? Rujak simpan jodoh ini bisa menjadi pilihan menu makanan cemilan Anda Tentunya kita akan mencari tempat-tempat lain yang bisa juga Anda kunjungi nanti ya Ya, pemirsa bagaimana liputan rujak simpan jodoh ya? Memang kalau rujak biasanya dimakan enaknya sehari Tapi sore dan malam hari rasanya sensasinya juga berbeda Bagi yang penasaran bisa langsung datang ke tembong ya Pasar 7 Rujak Simpan Jodoh Nah, ada tempat lain Objek misalnya lain juga yang masih terus kami akan hadirkan untuk ada di program Panorama Ya Terima kasih atas kebersamaannya Nantikan episode-episode panorama lainnya Saya Harimunza Yang nggak nonton, nggak apa-apa Makan rujak Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menonton, sampai jumpa di video selanjutnya